Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang persamaan diferensial order 1 pada mata kuliah persamaan diferensial biasa. Ada dua buah persamaan diferensial order 1 yang kita bahas, yaitu persamaan diferensial separable dan persamaan diferensial homogen. Pertama kita mulai untuk persamaan diferensial separable. Definisinya yaitu persamaan diferensial dengan bentuk f kapital X, g kapital Y, dx sama dengan fx, gy, dy sama dengan 0. Disebut persamaan diferensial separable. Nah, dia separable atau dapat kita pisah gitu ya. Di sini dapat kita pisahkan antara fungsi yang fx, fungsi terhadap x, dan fungsi terhadap gy. Nah, yang ini juga ya fungsi terhadap fx, dan fungsi terhadap gy. Bisa kita pisahkan. Secara umum, persamaan diferensial separable itu tidak eksat. Tetapi memiliki faktor integrasi yaitu mu x, y, 1 per fx, g kapital Y. Nah, ini dia secara umum tidak eksat. Nah, tapi bisa kita cari faktor integrasi. Nah, faktor integrasinya itu ini f kecil. F kecil itu yang fungsi terhadap x yang di belakangnya di y. Lalu, g kapital Y itu fungsi terhadap y yang di belakangnya di x. Nah, seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kalau kita punya pd itu tidak eksat, kita kali sama faktor integrasinya. Maka nanti akan menjadi pd eksat. Nah, sehingga kalau kita kali sama ini, faktor integrasinya, bentuknya ini persamaan dua. Nah, ini dia menjadi pd eksat. Nah, kenapa eksat? Kemarin kalau eksat dia harus memenuhi, kalau yang di depannya x, kita turunkan parsial terhadap y, itu harus sama dengan fungsi di depannya dy, itu kalau kita turunkan parsial terhadap x. Nah, jelas ini fungsi terhadap x, f kapital x per f kecil x, ini kita turunkan terhadap y kan 0. Nah, yang g kecil y, g kapital y, kita turunkan terhadap x juga 0. Maka ini sama. Maka jelas ini merupakan pd eksat. Jadi, kita ulangi lagi, bahwa pd separable itu secara umum tidak eksat, tetapi kalau kita kali dengan faktor integrasinya, yaitu seperti f kecil x, g kapital y, dia menjadi pd eksat. Nah, sudah kita buktikan di sini. Nah, persamaan dua terlihat bahwa variable x dan y dapat dipisahkan secara mengelompok. Oleh karena penyelesaian persamaan satu adalah, nah jadi setelah kita kali sama faktor integrasi, dan ini kan bentuknya ini ya. Nah, ini kan sudah mengelompok antara fungsi terhadap x dan fungsi terhadap y. Maka tinggal kita integralkan untuk menyelesaikannya. Contoh, selesaikan persamaan diferensial x min 4 y pangkat 4 dx min x pangkat 3 y kuadrat min 3 dy sama dengan 0. Lalu yang kedua, x sin y dx ditambah x kuadrat plus 1 cos y dy sama dengan 0 dengan syarat ayat y1 sama dengan pi per 2. Oke, ini kan kita kerjakan di tempat yang terpisah ya. Kita kerjakan nomor 1. Nah, untuk menyelesaikannya, tadi kita harus mengidentifikasi dulu ya, fx, dy, yang kecil maupun yang kapital, supaya nanti kita bisa membentuk faktor integrasinya. Oke, nomor 1 ini. Nah, kalau kita perhatikan, yang ini, depan ini, nah yang x min 4 itu merupakan f kapital x-nya. Coba kita identifikasi dulu ya. F kapital x itu sama dengan x min 4. Lalu, g kapital y, g, g kapital y itu sama dengan y pangkat 4. Lalu, yang belakang ini merupakan yang kecil ya, yang dy ini merupakan yang kecil. Yang f kecil dan g kecilnya. Maka kita punya f, x, f kecil x itu sama dengan min x pangkat 3. Oke, terus yang g kecil y itu sama dengan y pangkat 3 minus 3. Nah, ini sudah kita identifikasi. Nah, kalau sudah, maka kita dapat faktor integrasinya. Nah, ini faktor integrasi, yaitu misalkan mu x, y, Nah, ingat-ingat ya, rumusnya tadi 1 per f kecil x. F kecil x sama g kapital y. F kecil x-nya kita dapat min x pangkat 3. Nah, lalu g kapital y-nya kita dapat y pangkat 4. Nah, kita sudah mendapatkan faktor integrasinya. Sekarang tinggal kita kalikan kedua ruas dengan faktor integrasinya. Kita kalikan bersama differential kita dengan faktor integrasi. Nah, kita kalikan dengan faktor integrasi ini ya. Jadi yang kita kalikan ini. Kita kalikan sama faktor integrasinya mu. Nah, maka kita dapat ini karena kita atau sebenarnya sama aja kita bagi sama min x pangkat 3 kali y pangkat 4 ya. Maka ini tinggal x min 4 per min x pangkat 3. Seperti itu. dx lalu ditambah nah, ini kita bagi sama ini min x pangkat 3 y pangkat 4. Nah, maka ini habis min x pangkat 3-nya tinggal y kuadrat min y kuadrat minus 3 per y pangkat 4 ya. y pangkat 4 di y sama dengan 0. Nah, sudah dapat seperti ini. Sudah, ini sudah berkelompok ya antara variable x dan variable y-nya. Tinggal kita jabarkan saja. Nah, maka bisa kita peroleh ini jadi min x pangkat min 2 ya plus 4 x pangkat min 3 lalu dx ditambah dibagi y pangkat y pangkat minus 2 lalu min 3y pangkat minus 4 ya di y sama dengan 0. Sudah, tinggal kita integralkan saja gitu ya. Kita integralkan semua gitu ini. Kita integralkan nah ini juga kita integralkan maka kita peroleh ini jadi min 2 ditambah 1 ya jadi min 1 tinggal x aja ditambah ini ditambah berarti jadi min 2 ya min 2 x pangkat minus 2 eh, sebentar ini tadi minus 1 ya pangkatnya lalu udah ini ditambah sama ini di integralkan terhadap y maka dia jadi minus ya minus y pangkat minus 1 lalu ini jadi plus ya plus y pangkat minus 3 sama dengan c gitu nah atau bisa kita peroleh ini jadi sebar x min 2 per x kuadrat lalu ditambah sebar y lalu dikurangi sebar y pangkat 3 sama dengan c nah inilah solusi dari soal nomor 1 kita lanjutkan ke soal nomor 2 oke untuk soal nomor 2 tadi sama ya kita identifikasi dulu saya langsung aja ke sini ya maka yang depan ini merupakan f kapital ini f kapitalnya itu x sin y itu g kapital y ini x kuadrat plus 1 nya itu merupakan f kecil x maka sehingga ini f kecil y nah maka kita peroleh faktor integrasi ya untuk soal nomor 2 new x, y sama dengan 1 per nah ingat-ingat ya jadi itu 1 per f kecil x g kapital y maka kita peroleh nomor 2 faktor integrasinya adalah x kuadrat plus 1 x kuadrat plus 1 ini yang f kecil x nya ya sama g kapital y nya itu sin y oke oke seperti ini nah kalau sudah kita kalikan pd dengan faktor integrasi maka kita peroleh persamaan referensialnya berubah jadi x per x kuadrat plus 1 ya dx ditambah ditambah sama cos y per sin y sama dengan 0 nah sudah tinggal kita integralkan lagi tadi ya kita integralkan saja kedua ruas maka ini dapat hasilnya sama dengan ini ya integral dari x kuadrat plus 1 itu hasilnya sama dengan len ya maka hasilnya sama dengan setengah len x kuadrat plus 1 nah ini hasilnya setengah len x kuadrat plus 1 oke terus ditambah ini tuh cos per sin y ya cos per sin y ini mengintegralkan sama kita misalkan u sama dengan sin y u sama dengan sin y maka ini nanti jadi integral seper u du gitu ya maka ini kalau kita integralkan hasilnya sama dengan len dari harga mutlak sin y ini kurang lengkap ini harusnya ada di y nya ya nah itu sama dengan suatu konstanta gitu ya nah supaya ini sebenarnya teknik saja ya supaya nanti ngitungnya gampang kita semuanya kita ubah ke len maka ini bisa kita tulis jadi len harga mutlak misalkan c1 yang penting suatu konstanta kalau kedua ruas bisa semua ruas kita kali sama dua supaya nggak ada setengahnya ya maka ini jadi len harga mutlak dari x kuadrat plus 1 ditambah 2 len sin y sama dengan 2 len harga mutlak c1 nah selanjutnya ini bisa kita gabung bisa kita gabung penjumlahan itu sama aja dikali maka ini jadi len nah terus ini kan sudah jelas positif x kuadrat plus 1 itu kan dia jelas positif maka ini nggak perlu kita harga mutlak kita ganti sama kurung biasa kita pelih len dari x kuadrat plus 1 itu dikali sama sin kuadrat y karena 2 nya kita pindahkan ke belakang sin kuadrat y nah ini sama dengan len c1 ku kuadrat maka di akhir len nya itu tinggal kita hilangkan kita peroleh solusinya x kuadrat plus 1 sin y itu sama dengan c1 kuadrat c1 kuadrat nah nanti bisa kita ganti c1 kuadrat itu dengan c saja gitu ya karena sama-sama konstanta kita ganti saja ini dengan c dengan c itu sama dengan c1 kuadrat oke sudah di prosolusinya sekarang tinggal kita cari nilai c nya ya karena disini ada nilai awalnya yaitu y1 sama dengan pi per 2 kita ganti saja x nya itu dengan 1 y nya dengan pi per 2 x nya kita ganti 1 maka dapat 1 kuadrat ditambah 1 kali sin pi per 2 nah itu sama dengan c gitu ya maka ini 2 ya kali sin 90 sin 90 itu 1 sama dengan c maka kita dapat c sama dengan 1 oke diperoleh solusi akhirnya berarti x kuadrat plus 1 kali sin kuadrat y sama dengan c nah ini solusi terakhir oke ini soal tentang persamaan diferensial separable kita lanjutkan ke persamaan diferensial homogen persamaan diferensial homogen itu definisinya persamaan diferensial order 1 yang dia berbentuk mx,ydx plus nx,ydx sama dengan 0 disebut persamaan diferensial homogen jika ditulis ke dalam bentuk derivatif dy,dx sama dengan fx,y maka terdapat fungsi g sehingga fx,y dapat dinyatakan dalam bentuk g y per x nah kata kuncinya sebenarnya untuk pd homogen ini dia bisa kita ubah nanti pertama harus diubah dulu ke bentuk derivatif bentuk derivatif itu di awal pernah kita singgung yaitu yang bentuknya dy,dx sama dengan fx,y nah jika fungsi fx,y itu nanti bisa kita ubah ke dalam fungsi terhadap y per x misalkan gy per x maka pd tersebut kita nyatakan sebagai pd homogen nah ini contohnya kita jelaskan nanti di belakang ya penjelasan kenapa ini pd homogen nah sekarang bagaimana solusi dari pd homogen jika persamaan differential order 1 mx,y dx plus nx,y dy sama dengan 0 merupakan persamaan differential homogen maka dengan mengganti variable y sama dengan vx transformasi 5 menjadi persamaan differential separable dengan variable v dan x jadi kata kuncinya ingat-ingat untuk pd homogen itu cara menyelesaikannya dengan menisalkan y sama dengan vx maka nanti dia berubah menjadi pd sepa double nah ini dua contohnya kita akan kerjakan di tempat yang terpisah oke kita kerjakan soal nomor satu ini pd homogen x kuadrat min 3 y kuadrat dx ditambah 2 x y dy sama dengan 0 nah pertama harus kita tunjukkan dulu harus kita tunjukkan dulu ini merupakan pd homogen kalau ini jelas ya gak bisa kita ubah ke pd separable kan gak bisa kalau separable kan harus pecah ya ini tuh x kuadrat min 3 y kuadrat bukan perkalian nah walaupun kalau ini 2xd ini perkalian jadi jelas nomor satu ini gak bisa kita selesaikan dengan pd separable maka ini kita selesaikan pakai pd homogen nah pertama kita buktikan dulu dia benar pd homogen gak pd homogen tadi harus kita ubah dulu ke dalam bentuk derivatif yaitu bentuk dy dx oke nomor satu boleh ini kita pindah ruas dulu ya ini ke kanan kita dapat 2xy dy sama dengan pindah ruas ke kanan jadi jadi 3y kuadrat min x kuadrat dx nah maka kita dapat dy dx nya sama dengan 3y kuadrat min x kuadrat per 2xy nah sudah kita ubah ke bentuk derivatif lalu harus kita ubah tadi apakah ini bisa kita nyatakan dalam fungsi y per x nah caranya kita bagi saja gitu ya kita bagi saja ini dengan 2x kuadrat karena ini kan dia per 2x kuadrat ya maka kita dapat 3y ini kan ini jadi tinggal 3y per 2x nah lalu min nah ini dibagi 2x berarti ini tinggal x per 2y ya x per 2y nah maka ini bisa kita ubah ke fungsi dalam y per x ya maka ini kan sudah kelihatan 32x y per x dikurangi setengah kali fungsi terhadap ini kan x per y ya mintanya dia y per x maka sama saja 1 per y per x nah terbukti ini merupakan pd homogen maka karena kita dapat membahas dia dalam fungsi y per x nah sekarang tinggal kita selesaikan nah cara menyelesaikannya tadi gimana cara menyelesaikan yaitu dengan transformasi atau kita misalkan y sama dengan vx oke termasiannya kita misalkan y sama dengan vx nah y sama dengan vx ini sebenarnya kalau kita ubah sama saja x itu atau v sama dengan y per x ya kita dapat v sama dengan y per x nah sekarang kalau turunannya apa d per dx nya nah d per dx ini karena perkalian ya berarti u aksen v plus u v aksen nah u aksen misalkan u nya yang x ya u aksen nya 1 v nya tetap u aksen v plus u v aksen maka jadi x u nya tadi kita misalkan x ya v aksen berarti di v per dx nah v terhadap x nah ini dx nya nah sekarang ini tinggal kita substitusi ke bentuk yang sudah kita ubah dalam y per x tadi ya ini kita substitusi ke pd yang sudah kita ubah y per x maka kita dapat dy dx tadi bisa kita ubah jadi apa v plus x dv dx sama sama dengan 3 per 2 y per x tadi kan sama dengan v ya maka ini 3 per 2 v lalu dikurangi y per x tadi v juga maka jadi 1 per 2 v nah kita sudah mengubahnya semua dalam bentuk v nah sekarang ada yang bisa kita hitung kita kumpulkan jadi 1 ada ya ini 3 per 2 v sama v kan bisa dikumpulkan jadi 1 dioperasikan maka kita dapat ini jadi x dv dx sama dengan 3 per 2 dikurangi 1 ya setengah v setengah v min 1 per 2 v oke bisa kita ubah yang ini tadi ya kata kuncinya tadi nanti dibawa ke bentuk separasi variable separable lagi ya maka ini kita ubah dulu kita ubah jadi dv dx itu sama dengan ini boleh ya kita gabungkan jadi 1 ini jadi 2v ini jadi v kuadrat minus 1 ini cuma saya ubah sama kan penyebut terus tadi tinggal kita kumpulkan menjadi 1 yang ada v-nya ini kita pindah ke sini v-nya misalkan maka ini jadi 2v per v kuadrat minus 1 dv sama sama dengan ini pindah ke sana ruas ke kanan maka ini jadi seper x dx sudah ini sudah berbentuk pd serpa tabel maka setelahnya kita integrakan kedua ruasnya kita integrakan kedua ruas maka kita dapat len p kuadrat min 1 dapet len p kuadrat minus 1 lalu sama dengan seper x itu len x len harga mutlak plus c c-nya kita misalkan juga kelen biar mudah c ini maka ini bisa kita peroleh p kuadrat minus 1 itu sama dengan ini digabung ditambah sama jadi kali maka ini harga mutlak c cx oke sudah diperoleh nah sekarang tinggal kita kembalikan lagi ke definisinya tadi v tadi itu sama dengan y per x maka y per x kuadrat minus 1 sama sama dengan ini cx cx kita harga mutlak sudah 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 selesai seperti ini atau kalau mau kita ubah ke bentuk yang lebih sederhana kita kalikan kebua ruas dengan x kuadrat juga pulih ini jadi harga mutlak y kuadrat min x kuadrat sama dengan harga mutlak dari cx dikali x kuadrat nah boleh disediakan sampai bentuk seperti ini oke itu ya jadi jangan lupa tadi caranya ubah dulu ke dalam y per x untuk yang pd homogen setelah itu kita gunakan permisalan y sama dengan v x kita lanjutkan untuk soal nomor 2 y plus akar x kuadrat plus y kuadrat dx min x dy sama dengan 0 nah ini harus kita ubah dulu ke dalam dx ya bentuk derivatif maka ini dipindah ruas ke kanan kita pindah ruas ke kanan maka kita peroleh dy dx sama dengan y plus akar x kuadrat plus y kuadrat per per x oke kita tulis nah kita ubah ke bentuknya dy dx sama dengan dengan maka dx nya sama dengan tinggal ini ya y plus akar x kuadrat plus j kuadrat per per x ini boleh bisa kita sederhanakan ya bentuknya jadi y per x plus akar dari ini kan sebenarnya semuanya tinggal dibagi sama x y nya dibagi sama x akar dari x kuadrat plus y kuadrat juga kita bagi dengan x kalau x masuk ke dalam akar dia menjadi x kuadrat x kuadrat per x kuadrat itu 1 ditambah ini jadi y kuadrat per x kuadrat sudah jelas ini dia juga bisa kita ubah bisa kita ubah ke dalam bentuk y per x yaitu y per x ditambah 1 plus y kuadrat plus x kuadrat atau y per x dikuadratkan oke sama kayak tadi langkah selanjutnya lalu kita misalkan y itu sama dengan vx atau kita bisa peroleh si apa v itu sama dengan y per x lalu tadi kita dapet juga d y d x itu akan sama dengan v ditambah x d v d d x nah seperti itu sih ke pd kita sini d d x nya tadi ganti dengan v plus x d v d x sama dengan y per x y per x tadi kita ganti dengan v ya v plus akar 1 plus y per x tadi v terus dikuadratkan makanya jadi v kuadrat oke v nya habis v nya habis ya ini v nya bisa kita habis kita dapat d v per d x itu sama dengan akar dari 1 plus v kuadrat nah itu nah ini kita kumpulkan jadi 1 yang ada v ke dalam v yang x nanti dikumpulkan jadi x eh sebentar ini masih ada x nya oke maka bisa kita kumpulkan jadi d v per akar v kuadrat plus 1 itu sama dengan d x per x sudah tinggal kita integralkan nih kedua ruas kita dapat yang pertama len ya len oh ya sebentar ini diperhatikan lagi ya mungkin sebenarnya sudah dikalkulus juga nanti diingat-ingat lagi bagaimana mengintegralkan bentuk 1 per akar x kuadrat plus 1 dv nah mungkin kalau ada yang masih bingung cara mengintegralkannya apa nanti bisa dilihat di mata kuliah kalkulus bahwa integral dari akar 1 per akar v kuadrat plus 1 dv itu hasilnya sama dengan len merke mutlak v plus akar v kuadrat plus 1 sama dengan ini tadi len x sama plus c kita tulis len c oke maka kita peroleh v plus akar dari v kuadrat plus 1 itu sama dengan dx sudah seperti itu hasilnya terakhir kita kembalikan lagi kita kembalikan lagi ke definisi kita kita kembalikan lagi ke bentuk x maka v itu bisa kita ganti dengan y per x terakhir ini kita ganti y per x plus akar dari y per x dikuadratkan plus 1 sama dengan cx boleh ini kedua ruas dikalikan dengan x supaya sederhana makanya y plus ini dikali sama x kalau di dalam akar berarti dikali sama x kuadrat makanya jadi akar dari x kuadrat plus y kuadrat y kuadrat plus x kuadrat tepatnya ini kan y nya di depan y kuadrat ditawa x kuadrat sama dengan cx kuadrat oke itu diperoleh y plus akar y kuadrat plus x kuadrat sama dengan cx kuadrat sekian pembahasan tentang pd ordo 1 kita sudah membahas tentang pd separable dan pd homogen kita lanjutkan nanti di botongan selanjutnya untuk pd ordo 1 bentuk yang lain terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih